Intro Video ini akan cocok bagi Anda yang ingin meningkatkan level kemampuan bahasa Inggris Bersiaplah untuk bertemu dengan mitra bahasa virtual baru Anda, ChatGPT Hadirnya model AI mutakhir ini seperti memiliki tutor bahasa Inggris pribadi Dengan kemampuannya untuk memahami dan menanggapi bahasa alami Ini akan membuat latihan percakapan bahasa Inggris menjadi lebih interaktif dan menyenangkan Dalam hal ini Anda seperti memiliki pelatih bahasa Inggris pribadi yang selalu siap membuat Anda berkembang Anda mungkin bertanya kenapa tiba-tiba saya membahas bahasa Inggris di konten saya Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu saya menjadi asesor yang harus mengaksesi saya Untuk menangani telpon dalam bahasa Inggris dan menangani tamu Juga dalam bahasa Inggris Kebetulan asesi saya ini adalah murid-murid saya sendiri Di sini murid-murid saya merasa kesulitan untuk membuat percakapan baik dalam penanganan telpon Apalagi secara langsung yaitu menangani tamu dalam bahasa Inggris Sebagai asesor saya juga merasa pusing melihat murid-murid saya tidak maksimal ketika dihadapkan praktek telpon dan tamu menggunakan bahasa Inggris Oleh karena itu disini saya akan mencoba untuk memaksimalkan penggunaan chat GPT Agar saya dan murid-murid saya dapat melatih kemampuan berbicara dengan benar dan memahami bahasa Inggris dengan lebih baik Percayalah Anda tidak akan menyesal Jadi apa sebenarnya chat GPT itu? Bagi mereka yang tidak terlalu mengenal kecerdasan buatan Chat GPT adalah jenis program komputer yang dirancang untuk memahami dan menghasilkan bahasa alami Ini menggunakan algoritma yang kompleks dan sejumlah besar data untuk menghasilkan respon terhadap pertanyaan atau petunjuk yang diterimanya Anggap saja sebagai robot yang dapat memahami dan menanggapi percakapan seperti manusia Dan disini saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa cara yang luar biasa Dimana Anda dapat menggunakan chat GPT untuk meningkatkan latihan bahasa Inggris Anda Jadi mari kita mulai Hal pertama yang Anda dapat lakukan dengan chat GPT adalah melatih percakapan atau mempraktekkan dialog Anda benar-benar dapat membuat chat GPT membantu Anda membuat skrip untuk Anda berlatih percakapan yang berbeda dalam situasi yang berbeda dalam bahasa Inggris Misalnya Anda dihadapkan pada kasus soal pelayanan pelanggan untuk menangani keluhan melalui telepon dengan menggunakan bahasa Inggris Misal kasus seperti ini Anda bisa mengetikkan soal tersebut pada chat GPT Anda bisa mengetikkan soal tersebut pada chat GPT Kemudian tambahkan kalimat Buat skrip percakapan telpon tersebut dalam bahasa Inggris Di sini bisa kita lihat chat GPT langsung merespon permintaan pembuatan skrip Dan di sini saya sudah mendapatkan skrip percakapan telpon dalam dua bahasa yaitu bahasa Inggris sekaligus terjemahnya dalam bahasa Indonesia Sekarang coba kita lihat untuk kasus penanganan tamu dalam bahasa Inggris Di sini saya mempunyai soal seperti ini Anda bisa mengetikkan soal tersebut pada chat GPT Kemudian tambahkan kalimat Buatkan skrip Terima kasih Anda bisa mencari tahu apa yang harus ditulis dan bagaimana cara menulisnya Dan saya akan menunjukkan hal lain yang cukup keren Untuk mempraktekannya dengan pelakfalan yang benar Anda benar-benar dapat menyalin teks ini Dan menempelkannya ke semua jenis perangkat lunak Atau program text to speech Misalnya pembaca alami Saya akan menunjukkan cara melakukannya Di sini saya akan mencoba untuk meminta bantuan AI Voice Generator Nah di sini saya memilih Merf AI Coba kita buka di mesin pencari Kemudian ketikan Merf Lalu pilih Merf AI Lalu klik Open Studio Klik Continue with Google Klik Continue with Google Kemudian Anda akan diarahkan pada pilihan pekerjaan Anda Di sini saya memilih e-learning Klik Continue Saya coba explore voice dengan klik bagian ini Anda bisa memilih male atau female Di sini saya memilih female karena kita menggunakan Amita Lalu Hide Pro Voice Untuk lebih mudah memilih yang gratis ya Nah di sini saya memilih Julie Dan ini akan otomatis berubah Klik Add Block Di sini Anda bisa memilih split script by paragraph Dan split sentence atau split script by sentence Saya memilih ini saja Kemudian klik Paste Script Dan klik Play untuk memainkan Tunggu AI melakukan Generate Voice Dan kita bisa mendengarkan suara natif untuk ditirukan Nah kita bisa lihat di sini sudah tersedia beberapa kalimat yang siap untuk ditirukan Agar kita bisa fasih melafalkan percakapan dalam bahasa Inggris Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa kita menggunakan ChatGPT ini untuk menghasilkan contoh kalimat yang bisa digunakan untuk kasus soal praktik telepon atau tamu seperti yang telah saya contohkan tadi Kesimpulannya ChatGPT adalah alat yang luar biasa Apalagi kita padukan dengan AI text to speech seperti Morph AI Perlu diingat bahwa semua yang saya sarankan di sini berkaitan dengan menulis, menulis ulang, melatih percakapan, dan mendapatkan umpan balik ChatGPT ini adalah alat yang luar biasa untuk membantu Anda berlatih bahasa Inggris secara efektif Ini juga sangat menyenangkan dan ini seperti permainan Anda benar-benar dapat meningkatkan latihan bahasa Inggris Anda Namun harap diingat bahwa itu tidak pernah menggantikan interaksi dengan manusia secara nyata yang merupakan inti dari berkomunikasi dalam bahasa Inggris Tapi itu tidak ideal untuk membantu Anda belajar bagaimana melakukan percakapan yang nyata dan mengatasi rasa takut berbicara dengan orang lain dan menghasilkan kefasian yang nyata Terutama ketika Anda lah yang berbicara dan bukan hanya menulis Selamat menikmati sisa hari yang indah dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih untuk pertolongan Anda, Ms. Bitaloka You're welcome, Mr. Hattapia We apologize for any inconvenience caused and we appreciate your patience in this matter If you have any further questions, please don't hesitate to contact us at 0813-416-66765 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!